Kali ini kita akan melihat tentang bagaimana Natalie Holzer telah kembali ke dunia hiburan. Hiburan malam tepatnya. Dia kembali menggeluti dunia DJ. Kita akan fokus kepada bagaimana penampilannya, outfit yang digunakannya ketika menjadi disc jockey di klub malam. Kalau saya melihat, saya mengatakan bahwa yang dia tampilkan saat ini sebenarnya sangat-sangat sopan. Bahkan terlalu sopan untuk seorang female disc jockey. Sangat tertutup. Ya, berbeda dengan DJ- DJ perempuan pada umumnya yang cukup banyak mengumbar ke seksian. Natalie sudah lebih mengutamakan bagaimana perform, bagaimana menghibur. Tidak hanya dengan permainan disc jockey-nya juga. Tapi juga dengan atraksi yang dibangunnya dengan penonton. Tapi ya sampai sekarang masih banyak yang kemudian memberikan respon-respon negatif untuk Natalie Holzer. It's okay. Siapa saja punya pendapat, kehidupan terus berjalan. Natalie pasti lebih tahu apa yang dia butuhkan untuk kehidupannya.